Pimpinan, ini rapat kalau say hello aja mungkin kita bisa lewat WA aja itu. Ini semua institusi pemerintah ini bawa apa ke sini? Store muka dong. Ya, terima kasih pimpinan pada pihak pemerintah. Khususnya menjadi leading adalah Kemenkes berdasarkan surprise. Sungguh ini agak mengagetkan kami ya. Sebetulnya memang kelihatannya pemerintah kurang berniat barangkali. Sehingga rapat, biasanya kalau sudah ada surprise, sebagai leading sektornya Bapak datang membawa DIM. Kita surprise kalau tidak ada DIM jadi ini say hello saja rapatnya atau gimana? Ini tidak ada DIM. Apa memang inginnya tidak selesai? Kayaknya tidak ada niat gitu. Mending kalau separuh hati, kalau hatinya tidak ada, wah repot nih Pak. Kalau senyum berarti benar. Nah, jadi ya saya rasa pimpinan harus ada memang rapat yang disampaikan DIM secara formal. Kita ini bukan hanya sekedar tatap muka, hanya sekedar membuang kata pengantar, tapi makna dan substansi dalam rapat. Kalau sudah ada surprise adalah penjelasan dari DIM. Paling tidak ada DIM, terserah siapa yang mau buat, tapi pemerintah itu kan satu. Jadi kami harap pimpinan ini rapat kalau say hello saja mungkin kita bisa lewat WA saja itu. Ini semua institusi pemerintah ini bawa apa ke sini? Store muka dong, enggak ada substansinya, enggak ada DIM-nya. Itu saja pimpinannya minta ketegasan, rapat ini tujuannya apa? Kalau cuma perkenalan, say hello, ya buat apa kita teruskan? Enggak ada juga yang bisa kita bahas orang ada DIM. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Masih ada Bapak-Ibu? Sebentar, sebentar sebelum ini. Yang lain, anggota cukup? Bu Putih, silakan. Pimpinan, menambahkanlah dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan, ya memang ini jadi lucu dan juga mengagetkan gitu kan. Karena memang biasanya di dalam rapat tingkat satu ya sudah pembahasan ini, di awal harusnya memang kami sudah menerima draft DIM yang memang sudah menjadi sandingan dari draft DIM yang diusulkan oleh DPR. Apalagi ini adalah rancangan undang-undang usulan Komisi 9. Tentu kami sangat berharap ya, tujuan untuk bisa memperkuat pengawasan obat dan makanan ini menjadi salah satu prioritas nasional ya, dan karena memang juga sudah keluar surprise ya, tentu ya bertanggung jawab untuk bersama-sama menyusun ya undang-undang ini gitu. Jadi kami harapkan, saya nggak tahu kalau hari ini nggak siap DIM-nya, saya minta ketegasan kapan siapnya. Ya, sehingga kita bisa jelas ini timeline-nya. Karena sisa priorisasi kita di 2019-2024 ini tinggal menghitung bulan gitu ya, dan kami diamanatkan oleh rapat BAMUS untuk bisa menyelesaikan sebelum akhir masa periode ini. Jadi saya minta komitmen pemerintah untuk bisa bersama-sama menyelesaikan ini. Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih Ibu Putih. Selanjutnya dari meja pimpinan ya, Ibu Ketua Panja. Silakan, Ibu Nini. Terima kasih Pak Ketua. Saya baru, saya dua periode di sini, baru tahu ini Pak belum ada DIM-nya ini. Baru pertama belum ada DIM-nya, dan memang sama dengan yang lainnya, kalau waktu pembahasan undang-undang kesehatan itu, menterinya datang semua. Menpan RB waktu itu juga datang, menteri apa lagi datang waktu itu? Nah ini kan, apa, belum, tidak ada hanya Pak Menkes. Nah Pak, mungkin, saya rasa bukan hanya Kementerian Kesehatan yang menyiapkan, tapi pasti seluruh kementerian sudah ketika ada surat dari DPR, kan pasti sudah berkumpul untuk membahasnya, begitu. Saya pikir walaupun belum selesai, paling tidak kan sudah dibahas, kita pikir kan sudah ada yang paling tidak diserahkan dululah, diserahkan dulu untuk bisa kita bahas sambil berjalan, begitu. Dan juga ini kan RUU ini juga tidak setebal dan tidak sebanyak undang-undang kesehatan, begitu. Jadi, sebenarnya kalau mau ini akhirnya kayak semacam cacat prosedur ini Pak, Pak Charles. Nah cacat prosedur, kalau di prosedur kita, kalau saya tidak tahu, harus di double check. Apakah memang di dalam peraturan kita ketika datang itu, ketika rapat pertama seperti ini, kita ini, rapat ini adalah untuk menerima DIM. Rapat ini untuk menerima DIM, jadi kalau rapat ini tidak menerima DIM ya berarti RAKER ini sebenarnya tidak bisa, tidak bisa dilanjutkan dan tidak bisa dikatakan RAKER karena agenda utama RAKER ini adalah menerima DIM dari pemerintah, begitu. Intrupsi tambahan? Ya, silahkan. Ya, jadi pimpinan, kalau kami meneruskan apa yang disampaikan kawan-kawan, prosedurnya ini kan pakai surprise, kalau ternyata belum, ya cabut dulu surprise-nya. Bicara, karena kan kita ini amanat dari BAMUS. Cabut dulu surprise-nya kalau DIM-nya belum ada. Jangan dibebankan kepada kita oleh pimpinan DPR, surprise ada, DIM tidak ada. Ini namanya cacat prosedur. Cabut dulu. Kalau mau jalan tengah, ya bagaimana kepastiannya? Kan kita ini di mana-mana juga, yang penting itu adalah proses yang bukan hanya hasil akhir. Proses itu tidak akan membohongi hasil lah, kalau prosesnya sudah begini kan, gimana gitu, sudah ada surprise belum ada. Kasih pimpinan. Pak Ketua, tambahkan Pak Ketua. Ya, silahkan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri, beserta jajaran, para selon satu dari berbagai kementerian. Kewenangan membentuk undang-undang itu ada di DPR bersama dengan Presiden. Salah satu wujud keterlibatan Presiden di dalam pembahasan rancangan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.